Oke guys, so let's open this box Dan kalau nggak salah, game Dead Island 2 itu ada 3 versi Ada yang versi standard, Digital Deluxe, dan juga Hell A Edition Tapi karena kita dapet yang ini hari ini, so kita langsung buka aja Sebelum gue lanjut, ini kita bakal dapet banyak eksklusif dan collectible items Such as, eksklusif steelbook with game disc and expansion pass, neat Venice beach travel map, 6 layer tarot cards, 2 pin badges, 1 patch, golden weapons pack, and pulp weapons pack Character pack 1 and 2, and also memories of Banoy pack Oke, that's pretty cool Cukup banyak ya dapetnya, by the way Liat guys, ini cukup besar ya, dan lumayan gede juga Untuk game yang edisi seperti ini, I think ini bisa dibilang card first edition juga guys, you know Sebenernya ada sih yang versi lebih tingginya lagi Kita bisa dapet action figure-nya si Amy, salah satu dari Slayer yang ada di game Dead Island 2 Tapi ini menurut gue cukup worth it juga Kalau misalnya kalian suka koleksi-koleksi game like me And yes, kita buka aja langsung Let's go Oke, nice Oh my gosh Banyak ya isinya guys Oke, so kita mulai dari yang paling tinggi nih, I think Di sini ada Dead Island 2 Ini berarti ada pin badges Ada gambar cherry Yang bentuknya agak kayak skull ini, oh my gosh, oke Kayak gini, dan juga ada shark Ini kayaknya bakal ada logonya, I think, di dalam gamenya, you know Karena gue belum menin gamenya, gue baru unboxing, so mari kita lihat ini logo di dalam gamenya nanti Samping itu gue juga dapet, oh ada umpop Kayak umpop gini guys So cool Uh, jadi yang gue bilang tadi guys, di awal sebelum unboxing gamenya ini Tadi kan dibilang kita bakal dapet 2 pin badges dan juga 1 patch, right So, inilah badgesnya Dan ini adalah patchnya yang bisa kalian tempelin di jaket kalian So, mirip-mirip kayak deluxe edition-nya Saint's Row Cuman kalau Saint's Row kan dia emang emblem dan logonya Tapi ini dia tuh sebenernya infernal Pretty cool And of course gak bakal gue pake guys, karena mau gue jadiin koleksi Kemudian juga di dalam envelope yang ini I think ini adalah Tarot cards-nya, yang gambarnya Slayers-nya Oh right, this is it guys, so cool Okay, oh Kinda sticky Oke bentar guys, ini agak nempel by the way Oh, tapi sebenernya satisfying banget guys Gue takut ini robek gambarnya, oh enggak Masih aman guys Okay, wait a sec Okay guys, so karena sekarang kartunya udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Gue pengen tunjukin kalian gambar dari tiap Slayer yang ada di game Red Island 2 Dan kartu deck ini tuh dibuat oleh Roberto Ricci And di gambar yang pertama kita punya si Amy Yang dia itu kerjaannya sebagai atlet Dan kalau misalkan kalian perhatikan Dia ini adalah karakter yang punya action figure-nya Dan she looks so freaking badass Jujur, gue pilih nyobain dia But we'll see Karena gue juga belum melihat karakter yang lain, right? Oke, dan lanjut Yang kedua ini adalah si Bruno Dia bekerja sebagai hustler Dan di kartu ini dia itu tulisannya sebagai hermit Gue kira dia DJ guys pas ngeliat trailernya But no, dia adalah seorang hustler He looks pretty cool too See? Oke, lanjut Ini adalah karakter yang pingin gue coba Di samping si Amy Yaitu Carla guys See? Dia disini sebagai lovers Dan dia sangat badass guys Pas gue ngeliat introduction-nya dia Dia itu bekerja sebagai mechanic Jadi dia kayak tomboy-tomboy yang strong gitu loh Oh my gosh Jadi gue galau antara Amy dan dia See? Tapi nanti kita lihat di live nanti, oke? Dan yang ketiga ada si Danny Dia ini cewek yang rambutnya biru Yang punya kayak semacam kayak Bukan ponytail sih guys Apa ya namanya? Kayak di bandua Rambutnya biru Dan dia punya tattoo yang full di lengannya So cool Dan dia ini bekerja sebagai karyawan di retail If I'm not mistaken But she looks so freaking badass Dan disini kartu ini dia sebagai wheel of fortune See that? Dan tiap karakter tuh punya perks dan skill masing-masing guys But nanti pas kalian mainin gamenya Kalian bisa customize sesuai dengan selera kalian So gak usah worry guys Dan yang selanjutnya ini adalah si Jacob Yah, Jacob So kalau gak salah Si Jacob ini itu pernah muncul di trailer keduanya Dead Island Yang dia itu lagi di rumah Kemudian dia ngebash zombie banyak banget Cuman membuat ke supermarket Yah, ini dia See that? So cool Dan di kartu ini dia itu tulisannya sebagai emperor Nice Dan kalau gak salah dia itu kerjaannya sebagai stuntman So yang terakhir adalah si Ryan Gue kira Ryan ini fireman guys But no He's a dancer So yeah But he looks so freaking strong and masculine too Dan di kartu tarot ini dia itu sebagai tower Yes Gue sih berharapnya ada komplit ya guys Tarot cardsnya But tapi memang aja itu udah keren banget woy Dan gue suka sama gambarnya Dan artnya especially Karena terasa sangat Looks, you know Gak kaleng-kaleng gitu Dari hologramnya Artnya juga Oke So yeah I'm so happy with this Oke disini kita juga Dapet Venice Beach Map Oke ini gue belum buka sih By the way I think berbeda dengan posternya Saint Setelah yang gue dapet waktu itu Kan cuman Gambar semua karaktenya Poster A3 But I think ini kayak lebih kreatif nih guys You know Karena ini Your Guide to Venice Beach Right Dan di bakalnya ini Ada gambar surfboard Ada skullnya Dan ada Tali You know But it's so cool Like Ini terlihat kayak map Yang bakal kalian pake Full of blood Dan udah lumayan kotor-kotor juga Mungkin kena tangan Kena darah See that details So Hella cool Oh gosh This is so cool guys Oh my gosh Jadi Ini gambarnya Full of illustration guys Can you see that? Oh Sorry kebalik Nah ini bener-bener So Di gambar yang pertama guys Ini kan emang kayak semacam Kayak browser gitu ya Map And Kalau misalnya kalian lihat disini Ini tuh ada kayak Guide-nya Ada restrooms Food And drink Playground And Other stuff Dan kalau misalnya kalian lihat disini Ini aku liku Ini adalah Detail Map Yang ada di Venice Beach Di Rader LA Dan ini ditulis guys Ada Alive Barbecue Oh my gosh Kayak ini disini juga Terus disini juga ditulis What are they hiding? Terus juga Keep Red Room Close Oh my gosh And look All of the details Dan guys Belum lagi Ini pas gue balik Ada gambar yang lain-lain lagi nih Tadaa Lost Angels Uh Oke Kalian gak bisa lihat muka gue Tapi kalian bisa lihat gambarnya kan Ini so cool ya guys Jadi beda Dengan poster Saint's Row Yang Gambarnya itu Karakter Yang bisa kita mainin Tapi kalau ini adalah Berbentuk Map Di daerah sekitar Beach-nya Dan yang gue suka ini sangat kreatif You know guys Ini kalau misalnya kalian pajang Di kamar kalian Ini bagus juga Gitu Ini juga lucu guys Yang ini Right? Dan Bahannya ini Itu doff guys Bukan glossy So Katan banget Ini bukan kaleng-kaleng guys Gak Gak abalan You know Dan bahannya juga cukup tebal So Gak bakal gampang robek Dan gue yakin ini awet Gue tadi ngeliputnya gimana ya Gue lupa Oke I don't wanna rip it Oke Gue udah ngerti cara Ngeliput ya Kembali ke bentuk normal guys Oke guys So I think ini Kita hampir selesai Unboxing-nya Karena tinggal Steelbookcase Yang bakal kita buka So Steelbookcase ini guys Art-nya itu Kan keren banget Look at that Ada Amy Ada zombie-zombie-nya juga Dan kalau misalkan Bahkan disini ada Gambarnya si Danny Kayak siap nabok Zombie-zombie-nya You know Dan Gambar-gambar ini guys Yang bikin itu adalah Si Julian Totino Tedesco And Let me open the case Oke So hard Wait Why is it so Oh my gosh Oh okay Fuh Gue kira gue bakal Rusak case-nya boy I hope not Oke guys Ini gambar fullnya So Dope Right Dan gue suka banget Sama style-style Yang gambarnya kayak gini You know So cool Dan seperti biasa guys Di dalam Steelbookcase-nya ini Ada CD Full game-nya Dan kalau misalkan Ini ada gambarnya Si Jacob Lagi duduk Di swimming pool Yes Dan Selanjutnya adalah Kita bakal dapet Banyak Perks ya nih Collectable items Yang ada di dalam Steelbook case-nya Oh wow Oke Ini ada instructions And of course Disini kita bakal dapet Character pack 1 dan 2 Dan disini Kalau misalkan Liat Kita bakal dapet Si Amy Dan juga Si Jacob Yeah So cool Gue suka dengan bajunya Si Amy So sporty You know Lanjut Ini adalah Dead Island 2 Expansion Pass Lo Lo liat deh guys Ini gambar Expansion Pass-nya aja Keren banget Kayak Seniat itu Mereka bikinnya So cool Zombie aja Cakep guys And disini Kita juga bakal dapet Dead Island 2 Memories of Benoit Park Disini kita bakal dapet Bat Dan juga ada skillnya nih Bisa kita pake Di dalam gamenya nanti Cool Yang terakhir nih guys Kita bakal dapet 2 biji nih Weapons pack-nya Yang pertama itu adalah Golden Weapons Pack Kita bakal dapet Samby's One Hit Wonder Pistol And Abuela's Ashes Maze Hmm Abuela itu artinya Grandma's Maze Oh my gosh Ashesnya Grandma Oh no And kalo misalnya Kalian lupa Samby's ini adalah Salah satu karakter Dari Dead Island Game Yang sebelumnya So I think Dia bakal bikin Cameo I don't know Atau cuman Pistolnya aja Gue juga gak tau Karena gue juga belum mainin But we'll see But I'm so excited Karena juga ada You know Semacam kayak Easter Egg Ke karakter-karakter yang sebelumnya Neat And then next Kita juga bakal dapet Pulp Weapons Pack Ada The Homebreaker Sledgehammer Dan juga The Eye Opener Pitchfork Ini kayaknya bisa Nusuk mata ke zombie guys So So neat Dan warnanya pink juga Ini guys So cute Jadi kita bisa tetep cute Waktu kita ngebash zombies And satu lagi guys Gue dapet Barang yang cukup cute Dan mengemaskan Yaitu Ini guys Thumb grip Buat controller kalian So ini terpisah Dari game Yang Hell A Edition Gue dikasih ini Langsung dari Axel Games Interactive Dan ya Kalo misalnya Kalian punya DualSense Atau controller Xbox Atau mungkin Controlling buat PC juga Kalian bisa langsung pasang nih So Keren right But yeah Obviously Gue gak bakal pasang ini Di DualSense gue Karena ini mau gue simpen Sebagai koleksi gue You know Like usual So I guess that's it you guys Itulah unboxing Dari game Dead Island 2 Yang Hell A Edition Thank you so much Sekali lagi Axel Games Interactive Dan sekarang Gue pengen nyobain Game nya Dan gak sabar juga Untuk share ke kalian Tentang inverse impression gue So Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax